Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas kabar salah satu pemain keturunan yang bermain di FC20 menolak bela Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala IFF U23 2022, BCC mengadakan program menaturalisasi. Tidak sedikit pemain keturunan yang berada di luar negeri berminat untuk gabung di Timnas Indonesia U23. Namun ada pula yang ingat menerima tawaran dan ajakan gabung ke Timnas Indonesia U23. Dikabarkan salah satu pemain keturunan yang menolak denaturalisasi tersebut saat ini bermain di FC20. Mungkinkah pemain yang dimaksud adalah mesilgers? Dilansir dari mantrasukabumi.com pada Senin 24 Januari 2022. Keinginan Sintayong untuk memperkuat sekuat Timnas Indonesia dengan pemain keturunan tidak berjalan mulus. Empat nama diketahui hampir menyelesaikan prosesnya. PCC saat ini dengan mencari pemain keturunan Indonesia yang bisa dan mau dinaturalisasi. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan Sintayong yang memang ingin memperkuat Timnas Indonesia dengan menambah kekuatan dari pemain luar negeri, khususnya Eropa yang memiliki darah tanah air. Banyak pemain keturunan Indonesia yang terlihat tertarik dengan program PSC tersebut. Sebut saja nama-nama seperti Sandy Wals, Jordi Amat, Mesilger, dan Ragnar Orat Mangon. Namun ternyata tidak sedikit pula pesepak bola yang memilih menolak tawaran untuk dinaturalisasi dengan alasan tersendiri. Terbaru ada nama Jaiden Oosterwall, pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di FC20. Sintayong pernah tertarik dengan Oosterwall untuk memperkuat Timnas Indonesia U19. Namun ajakan Sintayong dimintakan begitu saja, karena Oosterwall lebih memilih membela Timnas Belanda. Melalui agennya, Oosterwall telah mengatakan bahwa dia ingin lebih fokus untuk membela Timnas Belanda. Meski memiliki darah Indonesia, namun nyatanya dia tidak tertarik membela negara tempat kedua orang tuanya berasal yakni Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?